Masih di Fakta 62, setelah beberapa kali tak penuhi panggilan polisi, pria yang nikahi saat Triwati di bawah umur tanpa izin akhirnya datang. Pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka akhirnya ditangkap. Didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Arifin alias Erik, pengasuh pondok pesantren Habib Merah Lumajang, Jawa Timur, akhirnya penuhi panggilan polisi. Pelaku pernikahan siri terhadap anak di bawah umur ini langsung menuju ruang penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Lumajang. Pemeriksaan berlangsung tertutup dan hanya didampingi oleh tim kuasa hukum yang bersangkutan. Sempat mangkir dari pemeriksaan dan Erik langsung ditahan. Pelaku mengakui semua perbuatannya menikahi anak di bawah umur tanpa seizin orang tuanya. Proses sudah kami dapatkan proses penyidikan dan juga beberapa saksi sudah kami dan keterangan ada enam saksi dan saat ini juga sudah kami tentukan tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Ya mudah-mudahan perkara ini cuma kita selesaikan dan kira-kira bisa kita limpahkan ke jalan-jalan. Sementara dari pengakuan orang tua korban, tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan Santriwati berusia 16 tahun itu. Kini, sejak kasusnya terungkap ke publik, korban kerap mengurung diri hingga tak berani keluar rumah dan bersosialisasi. Karena dia kan dibanggil, dia tidak ngomongnya bukan minta maaf, dia langsung, kenapa? Ngomongnya itu seperti dalil-dalil gitu. Ada apa ini sampai penanganan ini sampai lambat. Kira-kira diusip tentas, Pak. Kira-kira diusip dengan tentas. Ayah korban ungkap, sang anak alami trauma mendalam. Majelis ulama Indonesia angkat bicara terkait kasus pernikahan tanpa izin orang tua ini. Pelaku harus ditindak tegas karena melanggar hukum negara dan juga agama. Kasus ini perlu ditangani segera karena kasus yang melecehkan baik melanggar aturan negara maupun aturan agama, juga moral sosial kemasyarakatan. Untuk itu, pimpinan pesantren dimanapun harus sadar betul bahwa para santri, santriwati adalah amanah yang harus dijaga, bukan dilecehkan apalagi secara seksual. Sebelumnya, kasus ini ramai jadi perbincangan. Pusai orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi. Ia mengaku anaknya dinikahi oleh sang pengasuh pondok pesantren tanpa restu dan seizinnya. Pernikahan terjadi pada 15 Agustus tahun lalu secara sirih. Tim Liputan melaporkan untuk NET.